Dari dulu tuh takut, ya kalau Allah udah punya kehendak, saya sebagai hamba ciptaannya gak akan pernah bisa menghindar ataupun menolak. Saya suka dengan anjing dari tahun 2014, dan itu juga gak sengaja nemuin anjing yang lapar di lingkungan komplek tempat saya tinggal. Rasulullah menyuruh kita untuk sayangilah seluruh makhluk Allah yang ada di bumi. Terima kasih telah menonton! Alhamdulillah, dari warga sendiri gak ada yang komplain apa-apa ya. Kalau memang Allah pandaki saya dipertemukan lagi dengan anjing di jalanan atau dimanapun saya, kemanapun. Terus saya diketemukan, saya gak akan diam, saya akan tolong. Tapi karena Allah tahu keadaan saya di rumah seperti apa, saya sendiri berjuang sendiri, jadi Allah udah ini dulu. Saya pengen, pengen saya punya cita-cita, pengen punya tanah yang bisa nampung anjing-anjing kelantar. Tapi ya, karena saya berjuang sendiri, jadi saya harus membatasi juga. Tapi tetap semangat, pengen terus nolong. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton!